Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Cak Pri Uban Jangan bosan-bosan bertemu dengan Cak Pri Karena Cak Pri akan membahas seputar Tentang pakan ternak Sebelum lanjut video ini Mohon untuk mensubscribe channel Amasingternet Dan juga klik tombol belakangan Juga klik tombol lonceng Untuk notifikasi video-video berikutnya Oke, kali ini Cak Pri akan membahas tentang Berapakah persen protein Untuk pakan sapi yang baik atau Yang maksimal itu berapa Jadi ada yang bertanya maksimalnya berapa Untuk persen protein pada sapi Nah ini pertanyaan yang unik Karena Sekarang seorang peternak itu Lebih gandrung atau lebih Lebih suka dengan pemberian protein yang tinggi Daripada memberikan Pakan yang mempunyai imbangan yang sempurna Dan juga mempunyai komposisi mineral yang ideal Sehingga baik untuk ternak Jadi di era 5 tahunan sampai 5 tahunan ini Ini lagi booming pakan dengan jorjoran Yang proteinnya ditinggi-tinggikan Sampai pernah ada yang keluar produk itu Katanya dia mengklaim pakan untuk sapi itu Dengan protein sekitar 21% 21% Ini yang fenomenal Tetapi yang banyak beredar itu adalah Pakan dengan protein sekitar 18% Jadi kalau kita bicara pakan ternak Nah ini terutama untuk ternak Sapi potong Atau kambing potong Atau domba Untuk pengemukan Itu sebenarnya Protein 18% itu Kalau saya amati Dan saya lihat itu Tidak efektif untuk Untuk pengemukan Dari ternak Sendiri Jadi Kalau ada pertanyaan Berapakah persen yang tertinggi Untuk Untuk pakan Sapi Sapi potong Atau untuk pakan sapi pengemukan Kalau saran dari saya Sebenarnya Pakan sapi itu maksimal Di angka 15 aja Sudah fantastis itu Sudah fantastis Sekali hasilnya Bila ya Bila keseimbangan Antara Protein Karbohidrat Terus serat Terus Imbangan kalsium fosfornya Berimbang Ebat itu pakan Itu jadinya Itu Tetapi Kenyataannya Tidak akan Seindah Yang Dibayangkan Nah ini pengalaman Saya sendiri Di Beberapa Farm Itu Dulu ya Dulu di era 10 tahunan yang lalu Itu ada Sebuah peternakan ya Sebuah peternakan itu Dengan Kosentrat Itu proteinnya Cuma 8 sampai 9 Bayangkan Dengan protein 8 sampai 9 Itu bisa menghasilkan Pertumbuhan Bertut badan Per hari Per ekor Itu kisaran 0,7 sampai 1 kilo Itu 1 kilo jarang sih Biasanya 0,9 Atau bisa dibulatkan 1 kilo Jadi Ada yang proteinnya 8 Itu bisa sampai 0,7 sampai 1 Nah kadang-kadang lucunya Ada Ini Ini ya Ini yang Dari Teman-teman yang Yang apa Melihara Sapi Ada yang beli Sampai Oh proteinnya Berapa 16 Nah dia beli Protein 16 Terus Ternyata Pertumbuhannya Pun gak Ada yang gak Bagus Cuma dapat Cuma 1 1 kilo Ada yang dapat 1,5 Per ekor Per harinya Nah ini yang 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 tidak bisa Maksimal Itu Dan ini Ada yang Ini satu produk Ini produk dari Bulan Sampling Cuma Tidak Tidak Didata Dengan Baik Tetapi Pemberian per hari Sekitar 10 Kilo Dengan protein Kisaran 12 Itu bisa Tembus Antara 1,5 Sampai 2 Kilo Itu Itu dengan protein 12 Ada yang Seperti itu Jadi Saran Dari Saya Ya sebenarnya Protein Itu adalah Tidak Tidak Mutlak Perlu Yang Tinggi Untuk Sabe Itu tidak Perlu Jadi yang Perlu Adalah Imbangan Jadi Dalam Pakan Itu harus Imbang Protein Ini harus Ideal Jadi kalau Soba Ternak Itu Membuat Pakan Usahakan Protein Ini harus Ya saran Dari Saya Itu minimal 10 Sampai Di Angka 13 Itu sudah Bagus Nah 10 Sampai Di Angka 13 Yang Kedua Imbangan Dari Energi Energi Jadi Bahan Pakan Itu harus Ada Energinya Itu Yang Ketiga Adalah Imbangan Dari Serat Jangan Sampai Serat Terlalu Tinggi Ya Terus Protein Terlalu Tinggi Energinya Tidak Ada 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 Kalanya Seperti Itu Sehingga Pakan Itu Tidak Akan Bisa Optimal Diserap Oleh Si Tubuh Ternak Ada Ada Kalanya Ini yang Menjadi Faktor Penentu Kadang-kadang Keseimbangan Kalsium Fosfor Itu Juga Juga Penting Penting Untuk Untuk Ternak Karena Dengan Keseimbangan Kalsium Fosfor Yang ada Dalam Pakan Itu Mempengaruhi Dari Si Ternak Itu Sendiri Dari Faktor Keseimbangan Kalsium Fosfor Pun Bagus Jadi Buat Sobat Ternak Jangan Terpaku Dengan Protein Yang Tinggi Berlomba Lomba Membuat Pakan Dengan Protein Yang Tinggi Tetapi Tidak Memiliki Keseimbangan Yang Bagus Itu Dan Nanti Kalaupun Terlalu Tinggi Juga Akan Berpengaruh Ke VSS Akhirnya VSS Cenderung Lebih Bau Karena Protein Yang Terbuang Lebih Lebih Banyak Jadi Idealah Dalam Menyusun Pakan Ternak Sehingga Akan Mempengaruhi Dari Kualitas Pakan Itu Sendiri Dan Yang Tidak Penting Dengan Pakan Yang Ideal Ideal Di Kisaran 10 Sampai 13 Itu Pasti Akan Dalam Membuat Pakan Itu Itu Juga Tidak Memiliki Biaya Yang Cukup Tinggi Itu Dibandingkan Dengan Pakan Yang Dengan Protein Yang Cukup Tinggi Karena Dengan Pakan Yang Notaben Protein 18 Itu Harus Ditunjang Dengan Produk Produk Yang Memiliki Protein Yang Tinggi Seperti Itu Jadi Buat Coba Ternak Jangan Terpaku Dengan Protein Yang Tinggi Tetapi Ideal Dalam Membuat Pakan Insyaallah Dengan Pakan Yang Ideal Protein Itu Akan Membuat Ternak Anda Menjadi Lebih Bagus Berkembang Sesuai Dengan Porsi Yang Ada Kenapa Sesuai Dengan Porsi Yang Ada Jadi Pemberian Berapa Pun Akan Terukur Seperti Sapi Dengan Pemberian 0,7 7 On 7 Kilo Per Per Hari Itu Bisa Menghasilkan 7 On Daging Itu Sudah Normal Tetapi Kalau Pemberiannya Sampai 20 Kilo Tapi Pertumbuhannya Cuma 2 Kilo Itu Yang Menjadi Menjadi Permasalahan Jadi Bicak Dalam Memilih Memilih Nilai Gisi Yang Diinginkan Dalam Pakan Karena Dengan Bicak Memilih Nilai Gisi Yang Ada Dalam Pakan Pasti Akan Menurunkan Nilai Dari Kos Tersebut Dan Juga Dengan Pakan Yang Ideal Tidak Terlalu Tinggi Proteinnya Juga Akan Dapat Mengurangi Pencemaran Dari Lingkungan Tersebut Karena Dengan Kotoran Yang Banyak Mengandung Protein Itu Akan Banyak Mengeluarkan Amonia Amonia Dan Juga Akan Banyak Mendatangkan Alat Alat Yang Ada Di Sekitarnya Sehingga Lingkungan Di Sekitar Kandang Anda Akan Cenderung Tidak Sehat Dan Akan Mengganggu Dari Perjalanan Bisnis Peternakan Anda Mungkin Itu Itu Saja Dari Saya Saran Untuk Penggunaan Protein Yang Bijak Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Ternak